Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel forecourt di Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas salah satu strategi teknikal trading yaitu kuasimundo ataupun biasa disebut dengan head and shoulders. Nah head and shoulders ini merupakan pattern yang mengindikasikan kepada kita semua bahwa akan terjadi reversal ataupun peralihan trend. Semisal trend awalnya adalah uptrend kemudian muncul pola ataupun pattern kuasimundo. Nah ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa akan terjadi peralihan trend dari uptrend ke downtrend. Begitu pula sebaliknya ketika trend awalnya adalah downtrend kemudian muncul sebuah pattern kuasimundo ataupun head and shoulders maka ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa akan terjadi peralihan trend dari yang awalnya downtrend ke uptrend. Sekali lagi pattern head and shoulders ini merupakan pattern reversal ataupun pola pembalikan yang dimana ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan entry di pucuk. Kita belajar patternnya terlebih dahulu untuk setup yang sell pertama harga membuat sebuah kenaikan ataupun high kemudian harga turun membuat low kemudian harga naik lagi membuat new high kemudian harga turun membuat new low nah ini kuasimundo ataupun head and shoulders untuk pattern sell saya tendai dulu ini sebagai high oke ini high oke kemudian harga membuat low disini ini low harga naik lagi membuat new high ini new high kemudian harga turun membuat new low nah ini untuk setup sell oke sekali lagi patternnya harga membuat high terlebih dahulu kemudian harga turun membuat low kemudian harga naik membuat new high kemudian harga turun melebihi low yang sebelah sini ini artinya terjadi breakout ini di head and shoulders disebut dengan neckline ini disebut dengan neckline neckline ini harus di breakout oke ini untuk pattern yang sell sedangkan untuk yang buy sebenarnya tinggal kita balik pertama harga membuat low oke kemudian harga naik membuat high ini high kemudian harga turun kembali membuat new low oke kemudian harga naik membuat new high oke new high ini untuk setup buy oke kemudian neckline yang ini harus di breakout ini untuk setup sell ini untuk setup sell dan ini untuk setup buy sekali lagi patternnya untuk sell harga membuat high kemudian dia turun membuat low kemudian dia naik membuat new high kemudian harga turun membuat new low ini untuk pattern head and shoulders ataupun quasi model yang sell setup sedangkan untuk buy setup harga pertama membuat low terlebih dahulu kemudian harga membuat high kemudian ketiga harga membuat new low new low ini disebut dengan head ataupun kepala di head and shoulders kemudian harga naik membuat new high nah ini untuk buy setup kemudian validasi kita adalah di neckline yang ini ketika terjadi clean breakout maka ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa pattern ini merupakan head and shoulders oke kita coba praktikan di chart disini saya telah membuka mata uang Audi New Zealand Australia dan New Zealand time frame weekly ataupun satu minggu ini terjadi sell setup harga pertama membuat high kemudian harga membuat low saya tandai dulu high kemudian harga turun membuat low oke kemudian setelah membuat low harga naik membuat new high oke setelah harga membuat new high kemudian harga turun membuat new low sama ya teman-teman semua sahabat trader semuanya pola yang ini dengan pola yang atas ini ini merupakan head and shoulders ataupun quasi mode nah quasi mode ini merupakan pola reversal ataupun mengindikasikan kepada kita semua bahwa akan terjadi peralihan trade nah ini awalnya adalah uptrend maka akan terjadi down trend oke naik lainnya ada di sini sama dengan low nah ini terjadi break out oke strategi entrynya kita tunggu di ketika price kemudian ketika harga masuk ke zone sama dengan high sama dengan high yang ini maka kita boleh melakukan entry sale oke ini untuk set up sale sekali lagi pertama harga membuat high ini high ini high ini high ya sahabat trader semuanya kemudian harga retrasse turun membuat low kemudian harga naik membuat new high kemudian harga turun membuat new low nah ini pattern seperti ini disebut dengan head and shoulders ataupun quasi module nah ini merupakan pola ataupun pattern reversal yang mengindikasikan kepada kita semua bahwa akan terjadi pertukaran trend dari uptrend ke downtrend sebab ini untuk sale set up bukan buy set up oke sedangkan untuk buy set up pertama harga membuat low kemudian harga naik membuat high kemudian harga turun membuat new low kemudian harga naik membuat new high nah high yang ini ataupun night line yang ini harus di break out harus clean break out oke sangat jelas saya kira bagaimana cara trading menggunakan head and shoulders ini jika ada yang kurang jelas dari video ini silahkan komen di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan video-video selanjutnya terima kasih terima kasih